oke lanjut ke part 2 ini tadi tentang hyperfollow ya sama sejenis kayak link tree gitu jadi tapi khusus untuk distrokit dari distrokit khusus dari distrokit ya jadi dia ngebantu lo supaya gampang lo nge-share linknya ya jadi nanti nih nih dia ngasih lo link khusus kayak begini nih yang isinya yaitu tadi gini kalau di link tree lo mau bikin kayak beginian itu harus yang versi berbayar ya jadi distrokit itu lo bisa ngotong atik kok ini albumnya ini nama itunya dan ini spotify nya dan hyperfollow ini itu dia otomatis bakal ngebikin apa yang ada di sini ya lo ngerilis single dia bakal otomatis bikin hyperfollow dari karya single lo dan ini ini album ya EP jadi hyperfollow nya bakal ini kayaknya gue custom deh jadi 2 sih bentar masih bisa nggak awal masih bisa dibuka ya oke ini hyperfollow nya yang pernah gue bikin dari atau yang dari album tadi ya jadi di sini ada preview ini preview itu pendek musik pendeknya ya dan sampai jumpa di video ini Terima kasih Masih ada sih lagunya di spotify animality Ini preview 2 Jadi masing-masing lagu dia ngasih preview Dan ini link ke spotify Ini kayak pemusik, ini kayak iTunes Dan kayak yang lainnya Ini kalau di klik Masih nyambung ke spotify Jadi kayak begini Kira-kira kalau dari handphone Mungkin ya se-ini doang Kekrop jadi se-format handphone Yang panjang ke bawah gitu vertical Oke, gue penasaran ini 2 Kalau nggak ada 2 nya Oh, iya 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 This page has been hidden And not visible to public Oke, oke Ini yang pertama Oh, jadi link-linknya juga bisa Kalian custom ya Ini yang pertama Gue bikin 2 Jadi Ini yang kedua Oke, oke Jadi Ini pokoknya contohnya Hyper follow itu Kayak begini Dan fiturnya itu Kayak begini tadi Gunanya kayak begini Lagu-lagu gue nggak masalah Gue play apa namanya Lagu-lagu Gue Nggak Nggak bakal kena copyright Kok dari youtube Karena gue nggak Masang yang ini Ini dia nih Centang ini nih Ini kalau di centang Ya itu tadi Lu bisa dapat Namanya Monetisasi di youtube ya Youtube content id Kalau bahasanya Ininya youtube nya Biasanya orang tanya kena Jadi kalau Kalau ada orang yang Make lagu lo Di kontennya itu Nanti di deskripsinya Bakal kena copyright Klaim gitu Video orangnya Itu kalau lo nyentang ini Dan di Di stockit ini Dia Kenain Nih 14,95 Dollar Per tahun Dan ini Bukan per rilis ya Tapi per tahun Jadi kalau Ini Setahu gue ini Kalau udah dicentang Tahun depan Lo nggak bisa Uncentang Kayaknya Jadi sekali lo centang Bakal Sampai tahun depan Tahun depan Tahun depannya Lo bakal kena tagihan Segini Terus Dan 20% 20% 20% nya Dari revenue Youtube Tadi Kalau ada orang yang Maka musik lo Terus Misalkan Kena copy reclaim Dari lo 20% Ini Buat di stockit nya Jadi lo dapet 80% Dan lo bayar 14,95 Per tahun Ini Nggak sama sekali Nggak worth it Jadi enggak gue centang Kecuali kalau Emang lo Lagu lo Emang lagu Pernah hits Banget Dulunya Gitu Itu Baru Yang sekiranya Atau udah banyak orang Yang upload Ulang lagu lo Itu Baru Sekiranya Ya masih worth it lah 14,95 Tapi Kalau Lo Musisi Normal Musisi Rata-rata Gitu Yang Yang Masih 50-50 Lagu lo Bakal Viral Bal trending Atau enggak Gitu Apalagi Genre lo Bukan Genre Yang Didengerin Banyak Orang Genre Umum Gitu Bukan Jadi Enggak worth it Sama sekali Buat nyentang Ini ya Content ID Ini Dan Untuk Bayar segini Kalau gratis Gue bakal centang Kalau misalkan Enggak ada 14,95 Year Pertahun ini Kalau cuman 20% Dia Motong 20% Dan gue dapet 8% Nggak masalah Gue centang Pasti Tapi Dikenain 14,95 Pertahun Itu Enggak Skip Kayaknya Dan ini Discovery Pack Discovery Pack Ini Apa ya This album To make your global database That may get a low Music Inforcer Ini Ini kalau Misalkan Oh iya Ini kayak Shazam Gitu ya Jadi Lagu lo bisa Kedeteksi Song recognition In million cars In electronic Via grace note Sound scan Jadi kalau Lo pakai Ada aplikasi Dari Sony Kayak sejenis Shazam Jadi kalau Orang nge-play Intro Intronya Intro lo Atau Melody Lo Atau Bagian riff Atau Chorus Atau riff Pokoknya Bagian dari Lagu lo Di play Tapi Enggak tahu Judulnya Apa Jadi Jadi pakai Song detector Itu tadi Aplikasi Song detector Itu tadi Ini Sound scan Ini mungkin Sejenisnya Itu Bisa bakal Kedetect Kalau Ini nanti Lagu lo Atas nama lo Dan judulnya Apa Jadi lo harus Nyentang Ini Fitur ini Discovery pack 5,94 Pertahun ini Juga Enggak worth it Si ya Buat gue Menurut gue Tergantung Si Kalau Emang lo Mau pamer Pameran Ke Temen lo Atau Lo Biasa Nongkrong Dan Pengen Flexing Gitu Kalau Lagu Lo Bisa Kedeteksi Silahkan Silahkan Aja Tapi Kalau Buat gue Pribadi Sih Enggak Skip Fitur Ini Gak worth it 5,94 Per Tahun Dan Ini Bakal Terus Sekalinya Lo Nibil Lo Bakal Ditagi Terus Setiap Tahun Segini Tambahannya Plus 35,99 Tadi Yang Musician Plus Tadi Paket Dan Kalau Ini Lo Centang Juga Lo Bakal Ditagi Segini Plus Yang 35,99 Tadi Dan Ini Store Maximizer Store Maximizer Ini Disorkit Wilatah Model Jelfer Atau Online Store Ini Juga Enggak Sama Sekali Enggak Worth It Store Maximizer Ini Jadi Kalau Misalkan Nanti Ada Website Baru Sejenis Spotify Spotify Misalkan Spotify 2 Atau Website Baru Yang Orang Bakal Dengerin Musik Lainnya Itu Dia Bakal Langsung Otomatis Ngerilis Kesitu Website Baru Situ Yang Lo Bakal Dapat Notice Sebelum Disorkit Ngerilis Kesana Ya Kalau Gue Rasa Sini Sama Sekali Enggak Enggak Perlu Ya Enggak Perlu Dicentang Buang Buang Dollar Buang 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 7,95 Kalau Dicentang Store Maximizer Soalnya Kan Emang Sudah Masuk Di Package Yang Situs Situs Gedenya Spotify Dan Itu Tadi Ini Mana My Music Gw Kasih Tau Situs Apa Aja Lagu Gw 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 Dirilis Ini Yang Icon Icon Kecil Ini 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 Semua Mana Tadi Ini Ini Stores Ini Tadi Yang Gue Bacain Tadi Spotify Apple Music iTunes Tiktok Resol Luna Ya Ini Tadi Ini Sudah Yang Major Major Yang Orang Rata-rata Dengerin Musik Itu Disini Terus Ini Apa Tidal Master MKI Tidak 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 ini jadi distrokid itu mereka itu kalau lo misalkan pengen lagu lo tetap bakal ada di spotify atau di youtube itu lo harus nyentang ini ketika lo nggak langganan distrokid will never delete this album or cancel your account or credit card is declined ini nih jadi lagu lu bakal tetap di album lu bakal tetap ada di sana kalau lu udah nggak langganan itu harus nyentang ini dan gua nggak nyentang ya sama sekali dan lagu gua masih tetap ada di sana distrokid mungkin ah ini dia nih you will continue to accrual royalty as normal hasil nah ya ini nih mungkin kalau lu tetap pengen dapet royaltinya ini lu harus nyentang ini ya ini you will continue to accrual royalty as normal tuh ah lu jadi jadi lu bakal tetap dapet royaltinya kalau setiap ada yang dengerin lagu lu di spotify atau di mana ketika lu udah nggak langganan distrokid lagi ya lu centang yang ini 49 sekali bayar doang one time fee leave a legacy ini sih sama sekali enggak ya kalau em kalau ya sama sekali enggak enggak worth it ya mak apa namanya dengan dengan harga segini ya 4 10 9 dollar dan gua rasa sih juga nggak nggak ada yang nyentang live a legacy ini ya kecuali apa kecuali kalau emang lagu lu bener-bener lagu hits gitu ya dan lu pengen pindah pindah distributor lu lu pengen dan nggak pakai distrokid lagi gitu baru nyentang ini ada benefitnya ya tapi kalau lagu lu lagu rata-rata atau dibawah rata-rata mungkin yang yang denger cuman sekian ribu orang doang ya nggak worth it ya apa namanya level legacy ini kalau lagu lu lagu hits 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 banget gitu misalnya kayak lagu-lagunya Justin Bieber Taylor Swift gitu lah pokoknya baru terus lu pengen ganti distributor nggak pakai distrokid lagi pengen pindah pakai ke CD Baby atau yang lainnya baru level legacy ini mungkin worth it ya itu fitur terakhir dan video that use your music content ID oh ini kalau oh ini kalau lu centang yang ini nih jadi kalau lu centang yang YouTube content ID ini nih ini nanti dia bakal ngedetect disini mungkin karena gua nggak pernah centangin dari semua yang pernah gua rilis dari semua karya atau lagu yang pernah gua rilis nggak ada satupun yang gua centang YouTube content ID nya disini karena apa karena itu tadi karena apa karena berbayar ini ya karena itu tadi karena berbayar karena 19 karena 14,95 dollar per tahun ini belum juga ditambah 20% ini ya jadi nanti mungkin ditongolin disini video-video yang pakai lagu lu tuh we continue scan YouTube kami secara berlanjut akan men-scan YouTube untuk video yang pakai musik lu gitu we show you which video are you sing your music kami bakal nunjukin ke lu video mana yang pakai musik lu jadi bakal ditongolin disini ya yang terakhir we claim the video on your behalf kami nge-claim videonya atas nama lu dan bayar lu dari sponsor yang ditongolin di video-video itu jadi kalau ada orang yang pakai musik lu kan biasanya muncul copyright claim tuh terus kan biasanya gak bisa diiklanin ya kalau kalaupun ada iklannya kan biasanya larinya ke yang punya musiknya ya ya itu tadi oke kita lanjut ke part 3 ya dalam plansen dia m